Dengan luas sekitar 4,2 hektare, saat ini lembaga pemasyarakatan kelas 2A kerobokan menampung sekitar 1.449 warga binaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya atau sekitar 908 orang merupakan napi yang terlibat kasus narkotika. Keberadaan ribuan warga binaan yang tertampung saat ini dinyatakan 300 persen, melebihi kapasitas idealnya, yang seharusnya lapas kerobokan hanya berdaya tampung tak lebih dari 369 orang. Selain mengalami overkapasitas, bangunan lapas kerobokan juga tergolong telah usang. Dibangun pada tahun 1977 dan mulai beroperasi pada tahun 1985, kondisi lapas kerobokan dikatakan sudah tak layak lagi. Sebenarnya sudah sangat-sangat over, jadi kapasitas isi sebenarnya itu hanya untuk 369 orang. Nah sekarang diisi 1.449 orang, jadi kurang lebih sekitar 300 persen overkapasitasnya. Nah mengatasi itu tadi itu pemberian haknya. Nah di samping itu juga memindahkan warga binaan lapas kelas 2A kerobokan ke unit pelaksanaan teknis di wilayah Bali atau di tempat-tempat di luar wilayah Bali yang masih memungkinkan untuk menampung overkapasitas dari lapas kelas 2A kerobokan. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata